Halo teman-teman semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play dan di video kali ini saya mau share settingan untuk Basara 2 agar kalian lancar sebenarnya di Dolphin yang versi ofisial iya sabar adek, ayah lagi bikin video jadi di Dolphin yang baru itu, yang ofisial, harusnya sudah lancar banget ya cuman ada beberapa orang yang pengen banget pake Dolphin MMJ karena mungkin dia lebih lancar di Dolphin MMJ nah disini saya punya settingan ya letaknya ada di luar sini ya terus ada di Dolphin MMJ folder Dolphin MMJ terus ada di game setting nah ini nanti kalian bisa download yang tulisannya RBSJ08 ya ini ini udah pake, apa namanya, pake config saya nanti kalian bisa pake dan semoga lancar juga di HP kalian gitu kan ini settingan work di Snapdragon 660 atau 650 ke atas ya saya coba di HP adekku yang 710 itu lancar banget ya di Snapdragon 710 tapi harusnya kalo pake official itu juga lancar banget tapi gak apa-apa lah kita coba Dolphin MMJ dulu nah disini gak usah di setting-setting lagi ya langsung kalian main aja kalo udah pake settingan punya aku kalo mau di setting ulang yang macem-macem juga boleh terserah kalian mungkin ditambahin di bagian hacknya gitu kan kalian mau centang semua gitu juga boleh terserah tapi biasanya bakalan ada error-error gimana gitu kan kalo misalnya kalian ditupa apa namanya di setting-setting ulang tapi gak apa lah kita coba ya nah ini dia yang saya pake ini resolusinya 3x tapi kalo apa namanya nge-lag kalian bisa setting di 1x aja gitu ya yang lainnya jangan diganti-ganti ya yang diganti di bagian setting gratis aja nah ini lancar tapi kalo settingan 4x atau 2k itu bakalan nge-lag sih ya oke ini gampang ya pake cheat soalnya di settingannya udah ada cheatnya kalo misalnya kalian tuh pengen gak ada cheatnya tinggal di delete aja nah disini saya mau coba pake karakter lain salah satu andalan saya Yukimura Sanada kok Yukimura Sanada sih apa iya ya Sanada Yukimura apa ya agak lupa oke kita coba lawan di loading juga lancar ya kan 60fps tuh di atas kalo pake yang versi PS2 itu berat ya gak tau kenapa oke malam hari itu lebih berat daripada siang hari sih dan ini saya udah pake apa namanya pake widescreen hack ya jadi bener-bener walaupun ini main pake resolusi yang stretch itu dia karakternya tuh gak gepeng gitu kan fastnya mantep banget ini patch agar lancar main waduh saya gak lompat bos oke kita bisa langsung terus maju ya gak usah dihiraukan itu siapa namanya aduh lupa namanya yang robotnya yesu oke ini pake ultinya si yukimura sanada dan enggak ngelak ya ultinya masih lancar banget ultinya yukimura sanada ini termasuk berat ya oke adek jangan mainan komputernya ayah nanti jadi error anak aku itu ngayal banget serius adek jangan kayak gitu dong tuh masih lancar banget dan juga saya lagi bikin hard texture buat game ini buat kalian semua yang misalnya kepengen banget ya oh iya tak ada kasu kalau gak salah ya tak ada kasu anjir oke dia kalah cuman cuman dapet width malesnya itu loh kalau ngelawan yang ini oke kita bisa lurus lompatnya gimana ya ini sebenernya udah udah bagus ya kalau di hp ya liatnya ya teksturnya udah lumayan sih menurutku di mata masih oke banget ya cuman kalau diem itu emang blur gitu ya teksturnya ya keliatan blur gitu tapi kalau apa namanya kalau main aja gak menghiraukan itu kayaknya masih masih wajar wajar ya enak enak aja lancar sekali guys kalian bisa download ya letaknya foldernya itu ada seperti awal video lancar banget dulu saya di 710 terus coba di senetri 835 gitu gitu ya ya emang 835 juga udah lumayan ya tapi 835 sama 7 32G sama 720G bagus kan malah ya kalian bisa cek kayak gitu kayak gitu nulis aja di google 835 versus 720G gitu gitu ya tulis aja disitu ada ada yang tulisannya performa jangan yang rating ya kalau rating orang mah gak valid cari yang performanya yang misalnya performa gamingnya skornya segini 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 gitu jangan lihat dari segi apa namanya rating doang kalau rating siapa yang rating yang lebih banyak dia yang lebih lebih banyak skornya gitu sumpah enak banget ini lagi murah kalau ulti terus tadakasu mati lagi gak tuh mati kalau ini kali ini mantep sih oke menang robotnya mati guys untuk tekstur tanahnya sebenarnya udah lumayan banget ya cuman disini yang paling paling sebel tekstur tekstur dari pohon pohonnya itu buruk buruk banget bajunya ini saya HD teksturin jadi mantep si wih dapet banyak item guys dapet senjata juga guys tuh oh up jadi level 9 dapet diskonan juga langsung level 4 guys easy banget oke jadi gamenya seperti ini settingannya nanti saya upload ya thanks for watching see you the next video guys